Faktanya Film Rush Hour 2 Pada adegan di Las Vegas, saat detektif Lee dan detektif James Carter lompat dari gedung yang meledak Sekitar 1 miliar dolar uang palsu dicetak untuk dihancurkan pada scene ini Tapi ada sekitar ratusan juta uang USD palsu yang lolos dari ledakan Karena uang USD palsu tersebut dicetak sangat realistis dan sangat mirip uang asli Tidak sedikit orang yang mencoba menggunakan uang tersebut Hal ini membuat secret service terlibat Dan imbasnya melarang pencetakan uang palsu untuk properti film Hollywood Dan itulah